Wah iya coy, balik lagi di Manju Gaming Oke, balik lagi sama gue Manju Gaming Kita lanjutin lagi coy Kali ini kita main Stronghold Crusader kedua lagi Dan sekarang giliran siapa nih? Sekarang giliran The Templar coy Salah satu raja yang sulit gitu Sangar gitu orang ini coy Dia punya banyak banget duit Dan dia spend duitnya itu ke banyak banget pasukan elite gitu coy Ada Crossbowman, ada Swordsman, ada Knight coy Gile Perpaduan pasukan-pasukan serem gitu Sangar semua coy Dan sekarang kita akan warna biru, dia akan warna merah Dan kita akan cosplay jadi siapa ya? Templar juga kali ya, oke Langsung aja coy, jangan lupa rata kanan Dan starting goods kita buat hike ya Biar nggak kelamaan di preekonomian coy, oke Dan kita akan main di Crusader Tactic aja Salah satu map yang balance gitu dan luas gitu Oke, langsung aja ke gamenya coy Oke, gercep langsung kita ngelawan salah satu raja yang sangar nih di dalam game ini coy Dan jangan lupa langsung kita buat tukang kayu gitu kan Nggak bosan-bosannya gitu Tukang kayu di awal game coy Seperti biasa gitu kan Dan buat kalian yang masih bingung gitu untuk main seri-seri Stronghold Kalian bisa cek aja video gue Disitu banyak banget cara-cara untuk ngelawan raja ini, raja itu gitu kan Dimulai dari Stronghold Crusader yang lama gitu Yang lawas banget, yang pertama Stronghold Crusader Stronghold Crusader yang berapa gitu Yang kedua, yang ini Terus apa lagi ya? Bahkan sampai Stronghold yang baru gitu kan Stronghold Warlord cuy Kalian bisa cek aja buat yang masih baru sama channel ini Dan sekarang kita akan langsung aja cuy Ngebuat beberapa sumber makanan ya Langsung kita buat nih Dan ini dia nih kenapa gue suka banget Dimain di starting goods yang high gitu Untuk ngelawan raja-raja gini Untuk nge-review raja-raja ini coy Karena kita nggak butuh waktu lama gitu Untuk bisa membangun se-apa ya Ekonomi dulu gitu kan Kalau misalnya kita starting goods-nya bener-bener gembel coy Ini akan lebih lama banget di pre-ekonomian doang gitu Oke, gue akan langsung spend ke beberapa sumber makanan Dan langsung kita akan buat lagi coy Beberapa kos-kosan nih Gue pengen jadi bapak kos Langsung aja kita buat Di sebelah sini Oke, kelar langsung game speednya cuy Kita buat fast dong Dan jangan lupa banget ya Untuk ngebuat armory Kita buat di sebelah sini aja Dan barak akan gue buat di sebelah nanti Kita akan buat Ini cuy sekarang cuy Jebakan api Gue pengen ngebuat tuh Oke, gue akan buat jebakan api Jadi di sini akan gue Buat berganggang gitu Oke, kita akan buat langsung ke sebelah sini coy Oke, gangnya udah jadi nih ya Langsung kita buat cuy Ke sebelah sini lagi cuy Oke Dan jangan lupa untuk spend ke query gitu Ke tambang tahu nih di sebelah sini Tahu putih langsung kita buat di sebelah sini coy Dan oke, apalagi nih Tuh kan Sembari kita Ngebuat-ngebuat yang lain Kayu kita udah panen gitu coy Itu kenapa gue suka banget untuk ngebuat Tukan kayu di awal-awal game coy Dan langsung kita buat Ocstaternya Ke sebelah sini Oke, udah dua tuh kan Dan apalagi ya Gue pengen ngebuat apalagi cuy Mending gue buat batu dulu sih Oke Langsung kita buat stairnya di sebelah sini Nah gitu kan Langsung kita taruh coy Para pemanah kita taruh langsung gitu kan Dan butuh Batu lagi nih Untuk buat barak Oke, barak akan gue taruh sebelah sini Dan oke Kita akan langsung spend ke defense juga Langsung kita beli lagi coy Beberapa crossbowmen Jangan lupa Kita butuh crossbowmen untuk ngelawan Templar Karena Templar punya pasukan-pasukan elite banget Elite parah pasukan dia coy Ini orang-orang kaya nih Mungkin sejarahnya emang kaya ya Banyak duit kali ya Templar ini coy Dan Ini dia nih Kasil dia nih Udah mulai jadi gitu Kasih sumur sebiji Oke Dan dia udah siap-siap bakalan nyerang gue Dan sekarang dia kesana dong Gue akan langsung ngegeser pasukan pemanah gue Ayo ke sebelah sini yuk Wah harus gue geser nih Oke Ke sebelah sini coy Bersiap-siap Wah gila Dia udah dateng lewat sini dong Oke Kalau begitu coy Mau dia Langsung kita sambut Dan dia Wah dia malah belok kesini dong Kegangnya coy Ya udah pas banget sih ini Ini bakalan meninggal semua sih Sekarang dia ada di sebelah sini Oke Kelar ya Kita langsung buat mercenari pos aja coy Mercenari pos akan gue buat Dan kita akan langsung ngebuat beberapa sumber-sumber jebakan api gitu kan Dan Sekarang kita akan langsung buat lagi nih Wah gila tetap kurang Oke Sembari kita cicil-cicil gitu kan temboknya coy Karena disini gue udah buat banyak banget gitu kan Nggak banyak sih Buat dua doang Oke Dan langsung kita akan buat lagi coy Di sebelah sini Jangan lupa Jangan lupa oxteternya kita tambah Karena jaraknya jauh ya nggak Dan di sebelah sini Itu hati-hati nih kita nih Karena ada Tuh coy Cuma segini aja Lu butuh 90 batu kurang lebih Butuh bener-bener Resourcenya banyak banget sih disini Butuh resource banyak banget Terus kayak Lu pengen ngebuat Penggilingan aja Itu butuh 200 kayu gitu kan Bener-bener butuh Banyak banget coy Penggilingan langsung gue buat ya Harus kita langsung buat nih Tuh udah mulai tipis kan makanan Kalo udah mulai tipis gitu bahaya coy Karena Untuk makanan Itu kalo misalnya rakyat lu udah rame ya Gue lebih prefer ke ini sih Lebih Prefer ke Roti gitu Oke langsung gue buat ya Roti nya Kita buat dua lagi deh Oke coy Makanan udah aman harusnya Dan ini dihancurin dong Niat banget ini orang Seter niat gitu Si niat banget nih orang Si niat banget coy Oke Kepung coy Si niat gitu kan Dan sekarang gue akan langsung Ngebuat lagi nih Sumber makanan Sumber makanan Sumber makanan akan gue buat Wheat farm ya Oke Wheat farm gue buat Wheat farm kita buat Di sebelah sini Dan batu udah mulai banyak lagi coy Langsung kita Wah Kenapa gak gue Wadaw Dia lewat sini dong Oke kebakar coy Dan Wih pemanah gue gak kebakar ya GG banget coy Dia lewat sini ternyata coy Kurang ajar coy Berani-beraninya dia coy Oke Kita akan langsung ke sebelah situ Dan sekarang Akan gue mulai nih Api pembakaran Langsung kita mulai Oke Akan panjang banget ini api Sampai sini coy Oke Udah semua ya Udah gerak semua ya Udah gerak semua ya Oh ini belum nih Masih bengong nih orang nih Langsung ke sebelah sini coy Oke Udah coy Panjang banget tuh api itu Dan sekarang akan gue tutup Nah gitu kan Kelar coy Akhirnya coy Disini juga akan gue tutup Cuma belum bisa juga Gila butuh 90an Batunya kayak gitu doang Herman gue Dan sekarang kita akan buat Sumber makanan coy Roti Roti Jangan lupa roti 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 Dan sekarang kita akan buat Kosan lagi Kosan dimana Oh ini dia Langsung kita buat coy Jangan lupa dibuat Ganggangnya Biar bisa lewat Oke Kelar ya Kelar semua coy Untuk defense Gue belum aman sih Gue harus ngebuat Tower Biar gak langsung Modar gitu Kemana gue Kalo misalnya Dipanahin Atau Dijebret Pake katapuk Gak langsung Modar gitu kan Oke Gue akan ngebuat Tower yang gede aja Sekalian ya Oke Banyak yang meninggal Udah Oke Kita akan buat Tower yang gede aja Sekalian Grand Tower Langsung Di sebelah sini Kali ya Tapi kira-kira Kalo gue buat Grand Tower Ketutup gak nih coy Ketutup dia coy Mending gue taro Di sebelah sini aja deh Oke Gue taro Di sebelah situ ya Dan akhirnya Mereka bisa Kesebelah situ Biar lebih aman Jangan berdiri Di Tembok sih Untuk ngelawan Templar ini Dia punya banyak Katapult gitu coy Mending di sebelah sini aja Biar lebih aman Dan Di sebelah sini Ntar gue bakalan Buat power lagi sih Nanti kita buat ya Biar lebih aman gitu Kita tambah lagi coy Archernya coy Kita taro lagi coy Di atas Dan Kita akan Jadiin dia Pemanah api aja Oke Kelar Sudah Kelar coy Di sebelah sini Akan gue delete Kayaknya terlalu panjang Terlalu panjang banget Dan sekarang Kita akan menunggu lagi Untuk bisa buat Grand Tower Grand Tower Butuh 10 Batu lagi Yoh Gercep yoh Mana nih Kambing gue Oke Gue taro di sebelah sini coy Oke Sudah coy Ini harusnya udah mulai aman nih coy Aman banget ini coy Udah parah sih ini Amannya sini Nggak ada obat Ini udah amannya coy Dan Aduh Kayu gue banyak banget Kayu gue banyak banget coy Kita akan langsung Ini ya Buat Candler Workshop Kita buat langsung Beberapa Pembuat lilin coy Oke Pembuat lilin Segitu dulu Lalu Ini akan gue jual Oke Ini akan gue jual Lalu Kita buat Kosan lagi Dan makanan Akan gue buat Kali 2 Oke coy Mantap coy Mantap Oke Kita akan buat Church coy Dan itu butuh 300 gold Mahal banget Mahal bat gitu Apa-apa Mahal disini coy Oke Gue taro langsung Pemanah baru Di sebelah situ Oke Kelar coy Kelar coy Untuk defense Seperti ini Udah sangat-sangat aman Tapi kita harus Hati-hati lagi Lebih hati-hati Untuk Melawan Katapultnya Oke Pemanah Baru gue omongin Gitu Katapultnya Udah dateng coy Baru gue omongin Gitu kan Dan ini sekarang Kita udah bisa Mengambil pajak Minus 22 Dan oke Ini yang gue butuhin nih Salah satunya nih Pemanah-pemanah Dengan range yang panjang Cuy Jadi gak cuma Katapult Eh gak cuma Crossbowman doang Gitu kan Crossbowman itu Kita butuh juga Nanti kalau kita nyerang Kita butuh Crossbowman Itu penting banget Untuk ngelawan Templar Dan kita akan Nge-defense Di sebelah sini Kalau ada yang lolos Oke Jangan lupa Kita tambahin Archer Di sebelah sini Langsung Ke sebelah sini Cuy Oke Gue udah lumayan Nanjak sih Nanjak terus Nanjak terus Ya gak Dan sekarang Batunya kita Jual Batu udah gue jual Dan akhirnya Kita bisa buat Gereja di sebelah sini Gue akan ngebuatnya Biar kita bisa Langsung Narik pajak Lebih banyak lagi Cuy Kita kali dua Aja nih Dan Jangan lupa Untuk buat lagi Beberapa sumber Popularitas Kelar ya Dan gue akan Buat juga Hopfarm Buset gak tuh Bener-bener Gue buat semua Cuy Sumber-sumber Popularitas Di sebelah sini Kita buat lagi aja Oke Dan mereka Bakalan nyerang gue lagi Gak bakalan kuat sih Wah gila yang muncul Kayak ginian dong Kenaik coy Kenaik aja Bisa Bisa tembus ya Gila banget ya Bisa tembus loh Kenaik Gila gak sih loh Serem amat ya Masukannya Ini udah Full api loh ini Api semua cuy Tetep tembus coy Atau gak serem loh Api loh itu Bisa tembus aja gitu Oke Kita jualin Dan jangan lupa Untuk buat pasar Biar kita bisa Gak bolak-balik gitu Oke Gue buat pasar Di sebelah situ aja Dan ini akan ada Di 200 deh 200 ya 200 Kayu akan Gue batasin 200 Dan ini Akan ada Di 100 aja Dan ini Ini akan ada Di 70 Ini gak usah Karena ini Gue gak menghasilkan Ini gak usah Dan ini Akan gue Batasin Di 225 Oke cuy Udah Ini aja cuy Kelar cuy Kalo udah kayak gini Kelar banget Tinggal gue Buat Beberapa Nah batu Gue harus gue Eh ini Kayu gue harus gue Ini aja deh Gue jadiin 500 400 aja deh Oke Karena kita akan Ngebuat lagi Beberapa bangunan Lagi cuy Yaitu Pembuat Minuman Langsung gue buat Di sebelah sini ya Langsung kita jual-jualin cuy Oke Pembuat minuman Langsung gue buat Di sebelah sini Oke Kelar 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 Dan di sebelah sini Di sebelah sini Oke cuy Bentuk T Oke Kelar Dan Apa lagi ya In ya Oke in Penginapan cuy Oke Langsung gue buat Di sebelah sini Oke Langsung gue buat Kali 2 Dan sekarang Masih minus sih Masih minus Terus kita buat Kali 3 aja deh Oke cuy Minus 52 Dan akhirnya Banyak banget gold gue Sekarang Akhirnya cuy Manjur juga Gitu Kelar nih Harusnya sih Ini akan gue set Di 150 Oke Kelar cuy Kelar banget cuy Dan sekarang Kita tinggal Panen aja nih Hasilnya nih Gue akan buat 50 crossbowman 50 crossbowman Langsung Kita buat Langsung cuy 50 crossbowman Langsung gue buat Dan kita udah Kaya banget Bener-bener Kaya banget cuy Dan akhirnya Minumannya gak sanggup nih Minumannya gak sanggup cuy Oke Baru dateng lagi nih Minuman Gapapa Baru dateng Minumannya cuy Dan sekarang Kita akan Buat lagi aja ya Kita buat lagi aja deh Kebonnya Kebon akan gue buat lagi Kebon penghasil minuman Oke cuy Dan pembuat minuman Akan gue tambah lagi aja deh Kita tambah lagi Oke Kelar Kita buat 10 lagi Crossbowman Oke cuy Oke Aman harusnya nih udah Tinggal gue buat Kosan lagi Di sebelah sini Kosan terus Dan oke Kelar 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 semua Makanan Masih bisa Kayaknya gue butuh Satu lagi ya Satu lagi Penggilingan cuy Langsung aja gue buat Penggilingan Satu lagi Karena disini Bisa kalian lihat ya Antara tepung Sama Gandum Itu banyak banget Gandum Yang belum diolah Jadi tepung Jadi gue akan langsung aja Ngebuat langsung Oke Crossbowman lagi Gak bisa dia coy Sekarang cuy Udah modar duluan Sama pemanah gue Yang ada di sebelah sini cuy Dan pemanah Crossbowman Rangenya deket banget kan Akhirnya modar duluan Tanpa bisa memanah Sedangkan pemanah yang ini Itu fungsinya Untuk ngancurin Atau ngebunuh Para-para Swordsman Gitu Oke Kelar Kita akan langsung Kesebelah sini Dan gue Akan langsung Buat gatehouse Di sebelah sini cuy Oke Langsung kita buat Lagi di sebelah sini Langsung kita buat Rebuse Oke Kelar ini orang Dan Sebentar lagi Kita akan langsung Ngehajar lagi nih Wah Langsung gue hajar sih ini coy Gercep aja sih ini Langsung gue hajar aja nih orang Semakin late game Semakin sangar Semakin late game Semakin sangar cuy Jadi kita harus hati-hati Dan jangan sampai lu Memerintahkan ini juga Para pemarah yang ada Di atas tower Oke Kita akan langsung Ngehajar ya Dan sekarang Untuk pasukan Pemukul Gue akan Ngebuat Apa ya Assassin aja kali ya Ayo coy Langsung kita hajar cuy Dimulai dari sebelah sini ya Crossbowman akan Oh Duh Crossbowman gue akan Hampir aja gitu Lupa gue Oke Kita akan diajar cuy Langsung aja Kita hajar yuk Dan di sebelah sini Akan gue kasih bangke Oke Berani-beraninya Gitu Gila Gila Oke Modar Gila Tetep Tetep Ini ya Tetep bakalan Tembus ya Heran gue Sebanyak apapun Crossbowman gue gitu Tetep bakalan tembus gitu Oke Gue bakalan kabur dulu Bentar Sumpah coy Kuat banget ini Kuat banget Kuat banget cuy Gila Kenapa gitu Kuat banget ya Kuat banget cuy Gila ya asli Kuat banget coy Sangat-sangat Kuat banget Dan sekarang Gue akan buat Pembuat senjata ya Pembuat senjata Akan kita buat Di sebelah sini Oke Dan sisanya Akan pedang Pedang langsung Gue buat Tiga juga deh Oke cuy Kelar 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 Sumpah sebelah sini Yuk Kita buat Lima lagi Buset Langsung Kita hajar cuy Dimulai dari Yang gede Wah Asli Lupa mulu Gue Oke Malah gue Kasih ini dong Oke Kita kelarin cuy Gercep yuk Kita kelarin Bisa gak ya Kira-kira ya Kita kelarin Dan sekarang Gue akan Ngebuat apa ya Hmm Ini Damagenya GG banget sih Ini Oke Gue akan langsung Ajar aja Kita ajar Ke sebelah sini coy Ini damagenya Gila banget cuy Dan akurasinya Lebih jago Banget ya Oke tuh Oke Kayaknya sih gak kuat ya Gue gak kuat coy Berarti cuy Oke Langsung Gue akan Ngehajar Ke sebelah sini Oke Yang ini udah kelar Langsung Kita hajar Ke sebelah sini coy Oke Mantap udah Tinggal gue beli Beberapa crossbowman Lagi ya Beberapa crossbowman Lagi Mana nih crossbowman Kita beli lagi coy Oke Crossbowman gue buat lagi Dan kita akan buat Gatehouse lagi coy Di sebelah sini Biar gak terlalu jauh Gile Asli Abis ini Sebelah sini coy Oke Kita habisin coy Kita habisin coy Dan di sebelah sini Akan gue Kasih hadiah Yuk kita kasih hadiah Yuk kita kasih hadiah Yuk kita kasih hadiah lagi coy Oke Kita kasih hadiah lagi Dan sekarang Udah mulai dihajar Gue Gue harus hati-hati Gue harus hati-hati Gue harus hati-hati Karena kita udah mulai Dia udah mulai dihajar Sama katapuk Dia Dia udah punya katapuk coy Wah Ancur tuh Lihat tuh Oke Katapuk langsung ajar Sark Tunggu 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 Ya Allah Belum Belum coy Belum gue ganti Oke Belum gue ganti Masih sapi ternyata Yah Enak gitu dong Gitu dong Oke Langsung Kita maju lagi coy Kita hajar lagi coy Yuk Maju yuk Dan sekarang Gue akan langsung Ngirim lagi Sapi Kesebelah sini Hajar dong Nah Gitu loh Betul kami sudah bersedia Oke Oke Jam Ambil Makan 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 Tidak 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 Batu aja coy Bukan Tidak Ketidak Tidak Tidak Bukan Tidak Ketidak Oke, oke, hancur. Kita akan bertarung dengan kemampuan. Mesej dari templat. Sebelah sini, coy. Pertihan. Hajar terus, coy. Pokoknya, coy. Kalkulasi. Hajar terus, coy. Mesej dari templat. Gua buat mantlet. Tidak sendiri di atas kubahku. Kutusmu. Oke. Tidak. Kita hajar lagi, coy. Kau adalah Lord yang terbesar. Kesebelah sini, coba yuk. Kau butuh sesuatu? Selamatkan aku, help. Ya, tuan. Lantai kubahku, kakak! Kau lelaki! Kau lelaki! Untuk bisa menjangkau lebih jauh lagi, langsung ke sebelah sini, cuy. Oke, gue akan langsung hajar ke sebelah sini, ya. Ini harus gue ketung, nih, kayaknya nih orang-orang. Oke, cuy. Kita hajar, nih, cuy. Oke, back dulu. Kita hajar, cuy. Oke, maju, yuk. Udah aman. Akhirnya, gitu, ya, sekarang. Oke, kita hajar, cuy. Sedikit demi sedikit. Cicilin terus. Cicil terus, cuy. Cicil terus, cuy. Pasukan yang rame, ini. Oke. Gila, anjir. Edun. Sekarang gue tinggal butuh pasukan, ya. Sekarang kita akan pakai Templar Knight aja kali, cuy, ya. Oke, Templar Knight kali, ya. Cicil terus, cuy. Cicil terus, cuy. Kita hajar lagi, sedikit demi sedikit. Cicil terus, cuy. Cicil terus, cuy. Atau pakai apa, cuy? Pakai pasukan ini aja kali ya, asasin kali ya. Asasin gue pakai, ya. Asasin, cuy, kita pakai. Kita pakai asasin aja, oke. Dan sekarang kita benar-benar udah bisa menguasai. Langsung ke sebelah sini, cuy. Dan kita akan langsung juga. Untuk maju lagi, cuy. Kita habisin, pokoknya, cuy. Kita harus bekerja. Trebesi yang rame, besar. Kita akan hancurin dulu aja ke sebelah sini. Oke. Gila, udah gue hancurin, asli. Oke, udah bisa lewat nih. Oke, udah bisa lewat, cuy. Nah, gitu kan. Udah gue kuasain nih. Mau ngapain lagi coba. Mereka, cuy. Udah gak bisa apa-apa, cuy. Tinggal gue hajar. Langsung gue hajar lagi, cuy. Dari sebelah sini. Udah, cuy. Kelar. Tinggal gue buat. Beberapa asasin. Oke. Kita ngelawan Templar. Salah satu raja yang kuat gitu disini. Langsung ke sebelah sini, cuy. Kelar, cuy. Kelar, cuy. Udah kelar. Oke. Gue habisin dulu ya. Dan game speed gue buat fast deh. Very fast. Bahkan. Dan untuk langsung kita maju, cuy. Kita hajar langsung pake beberapa pemanah, cuy. Ke sebelah sini, yuk. Kamu adalah pemerintah yang terbesar. Ayo. Ke sebelah sini, cuy. Oke. Langsung, yuk. Ke sebelah sini, cuy. Oke. Langsung maju ke sebelah sini, cuy. Abisin pemanahnya, cuy. Oke. Abis sih. Udah, yuk. Kelar, yuk. Oke, cuy. Jadi gitu, cuy. Kelar ya. Ini udah kelar. Udah pasti. Udah dipastikan bakalan kelar. Dan game speed kita buat jadi normal, cuy. Kita ke poong sekarang, cuy. Si Templar. Meninggal gitu kan. Sampai gak ada apa-apa, cuy. Sampai rata, cuy. Kita ratain pokoknya. Biasanya, cuy. Gua majuin juga, deh. Pake beberapa pasukan pemanah, nih. Gua majuin. Dan oke. Kelar, cuy. Jadi, kalau misalnya untuk melawan Templar, otomatis kita harus menggunakan jebakan api dan pemanah Crossbowmen, cuy. Sudah pasti, tuh. Oke. Jadi gitu, cuy. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Makasih banget, cuy. Kenapa kamu melakukan hal-hal ini?